Halo, Sobat Youtube semuanya. Hyundai Santa Fe edisi Faselift telah resmi diluncurkan di Australia dan tersedia dalam beberapa pilihan yang dijual secara bersamaan. Santa Fe entry level dengan harga mulai US$44.700 Australia hadir dengan mesin V6 bensin 3.600 cm³ Hyundai yang menghasilkan tenaga 268 pes dan torsi 332 Nm, serta mesin diesel kredi 2.200 cm³ dengan torsi 198 pes dan 440 Nm. Mesin bensin dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 kecepatan, sedangkan diesel dengan dual clutch 8 percepatan. Harga untuk kendaraan diesel mulai dari US$48.200 Australia. Santa Fe aktif juga tersedia dalam bentuk bensin dan diesel dengan harga mulai dari US$48.300 Australia untuk yang pertama dan US$51.800 Australia untuk yang terakhir. Selanjutnya adalah Elite, yang dijual mulai dari US$54.300 Australia dan US$57.800 Australia masing-masing untuk model bensin dan diesel. Sedangkan Highlander tersedia dari US$61.700 Australia bensin dan US$65.200 Australia diesel. Fitur utama dari model level awal hadir dengan sistem infotainment 8.0 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto, kamera tampak belakang, sistem peringatan jarak parkir belakang, sistem pemantauan tekanan ban, dan rangkaian teknologi SmartSense termasuk forward collision avoidance assist dengan junction turning. Selian itu hadir juga driver attention warning dan blind spot collision avoidance assist. Sebagai perbandingan, Highlander sudah dilengkapi dengan kluster instrumen digital 12,3 inci, sistem infotainment 10,25 inci, sistem audio harmon kardon, kulit napa, kursi berpemanas dan berventilasi, dan peningkatan lainnya. Nah demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami. Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!